Di informasi selanjutnya, dua hari setelah dirawat di rumah sakit, Kapolda Sumatera Utara menjenguk kondisi kesehatan bocah enam tahun yang disiksa oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Hingga kini kondisi korban belum sadarkan diri. Didampingi jajarannya, Kapolda Sumatera Utara menjenguk SA, bocah enam tahun yang menjadi korban penganiayaan ibu kandung dan ayah tirinya. Bukannya melindungi, kedua orang tua SA sering memperlakukan bocah malang itu dengan kasar jika korban rewel dan sering menangis. Kekerasan yang sangat masif dilakukan oleh sang bapak ini, kapat tirinya. Sehingga sekarang kami putuskan Kapolda tetap menahan mamanya, sembari mencari kapat tirinya, sembari mencari kapat tirinya. Yang diduga sementara sedang berada di luar kota ya, di sekitar Aceh, Bunga itu. Kalau untuk kita lihat ketahui dari penyiksaan, kasus ini orang tua aja kenapa bisa menyiksa anaknya? Kalau dari kita lihat. Informasinya sementara di Kapolsek, ini akibat anaknya sering rewel, mangis. Sebelumnya pada 7 Januari lalu SA diselamatkan warga, karena korban dianiaya. Akibatnya bocah tak berdosa ini mengalami penderahan kronis di otak, hingga tak sadarkan diri. Kini sang ibu ditahan di Mapolsek, Padangbolak, sementara ayah tiri korban tengah dalam pengejaran polisi. Tuti Alawia Lubis melaporkan dari Medan Sumatera Utara.